Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat Konten tentang Zodiac Yang lebaran nanti bakal ketiban rejeki nomplok ya Zodiac apa saja Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Bia Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Zodiac, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria edaman lain, wanita edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak mau berubahnya Zodiac yang lebaran nanti Bakal ketiban rezeki nomplok Itu zodiak apa saja ya Pertama zodiak Taurus Bagaimana gambaran Taurus Untuk rezeki nomploknya ini Taurus ini ada Nine of Swords Ini digambarkan ada sebuah kepedian Di akhir-akhir ini Ini nanti Taurus ini akan dapat rezeki nomplok Di lebaran ini ya Ini lambangnya seperti ini Ini ada Peko Pentacles Ada seseorang Datang memberi rejekimu ya Ini ada perantara seseorang ya Ini lambangnya seorang membawa Koin mas Ini ada Aso Pentacles Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Membawa koin mas besar Ini juga simbol-simbol Adanya sebuah Kesuksesan ya Ini lambang itu menggambarkan seperti itu Zodiak yang nanti lebaran akan dapat rezeki nomplok Pertama Taurus Kedua Aries Aries ini ada Ten of Pentacles Ada 10 koin mas Seseorang sedang Berada di sebuah kumpulan keluarga kecil Ada 10 koin mas di sana Ini lambangnya seperti ini Ini ada Well of Fortune Well of Fortune ada roda keberuntungan ya Digambarkan ada roda keberuntungan Digambarkan ada Well of Fortune Ada gambar-gambar roda keberuntungan di sini Ada Aso Won Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Memegang tongkat Itu artinya ada keberuntungan besar Ada daun-daun artinya Bukan hanya keberuntungan Tapi tumbuh rezeki Setelah lebaran nanti juga ya Zodiac yang lebaran nanti bakal ketikan rezeki rumpuh Pertama Taurus Aries Sagittarius Bagaimana keberuntungan Sagittarius Keberuntungan Sagittarius Ini ada Sikok Won Sikok Won digambarkan seseorang sedang naik kuda Membawa karangan bunga Ini simbol-simbol adanya sebuah Kesuksesan Ini lambangnya seperti ini Ada King of Pentacles Ada seorang raja membawa koin mas besar Ini simbol-simbol seorang raja membawa koin mas besar Ini artinya ada sebuah kesuksesan yang luar biasa Ada triowon seseorang memandang laut lepas Ini artinya ada kesuksesan juga yang bisa bermanfaat untuk di masa depan juga Zodiac yang lebaran nanti bakal ketikan rezeki nomplok Taurus Aries Sagittarius Keempat ini Virgo Virgo ini ada Dermit Dermit ini digambarkan patwa berjalan di tengah malam membawa lampu Ini ada harapan baru di lebaran nanti ya Tidak seperti lebaran yang sudah-sudah Ini ada sesuatu yang baru Ini ada Seven of Wands Seven of Wands digambarkan ada seseorang memegang tongkat Ini ada tanda-tanda kesuksesan di sana Seseorang memegang tongkat Ini ada Triopentacles Tiga koin mas Seseorang sedang memahat Tiga koin mas di atas patung Itu simbol Kamu harus fokus ya Jangan diuruhkan omongan orang Begitu tadi 4 Zodiac yang lebaran nanti bakal ketikan rezeki nomplok Taurus Aries Sagittarius Dan Virgo ya Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WPASABAR 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peredaman lain, peredaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu, taruh, dijelaskan kira-kira pengterjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu